assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat subscribe sahabat penonton channel itu sulung mandiri channel untuk video kali ini kita silat kurrahmi ke kandangnya cingmarwan kalau saya menyebutnya itu cingmarwan mungkin dia salah satu peternak ento di wilayah joglo Jakarta Selatan ini saya kebetulan saja melewati kediamannya cingmarwan ini nah kebetulan kita tanya-tanya dan ada yang janggal atau beberapa pertanyaannya mengganjal mungkin bertanya-tanya hati saya ini setahu saya cingmarwan ini adalah ternak ento nah ini yang saya lihat ini lebih dominan ke ternak kambing boleh Om saya tanya-tanya setahu saya si Om ternak entok ya sekarang saya lihat pas saya bersilaturami ke kandang si Om itu kenapa ternak kambing maksudnya bukan-bukan larangan juga sih alasan dari ento pindah ke ternak kambing plus minusnya apa dulu di entok dulu kenapa lebih-lebih dominan ke kambing Om ya kalau kita ini dari entok sebenarnya ya bukannya kita beralih tetep masih masih ada tetep masih ada tapi lebih kalau kelinio maaf nih saya potong dulu kalau saya jujur lebih dominan di ternak kambing malah banyaknya gitu mungkin dikurangin ada ada faktor atau apakah ya ini sebenarnya kemarin juga banyak yaitu itu Om entok itu kadang-kadang kita terkendala masalah kena penyakit Om gitu Oh ya berkurang ini karena kemarin kena sempet kena penyakit Om Oh sempet kena penyakit sempet kena penyakit MB terus juga ya kadang-kadang kita kalau pas begitu banyak terkendala masalah pemasaran Om kalau entok itu Oh ya 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 kalau untuk wilayah sini itu ya memang agak kurang lagi ya untuk penghobi daging entok itu Oh ya ya kurang jadi kita walaupun misalnya kita bisa untuk untuk pemasaran itu nggak bisa kita secara banyak itu tidak seperti mungkin tidak seperti tangerang ya mungkin kalau untuk wilayah Tangerang itu ada banyak penghobinya untuk dari kuliner entok itu jadi ya pemasaran ini mungkin lebih mudah untuk DKI ini ya tertentu khususnya wilayah-wilayah dekaya wilayah joglo lah itu susunya agak kurang Om untuk kuliner entok itu agak kurang paling hanya untuk orang-orang tertentu aja yang ini yang yang konsumsi jadi pada saat banyak kira-kira terkendala masalah pemasaran akhirnya kita selera gitu ya sampai ya tunggah itu kadang-kadang kita ya ada penyakitnya juga Oke siap-siapan mungkin salah satu aspirasi si Om juga untuk bisa menyampaikan ke pihak terkait atau komunitas-komunitas tersebut bagaimana caranya memfasilitasi ya hasil daripada hasil panenan tersebut ya hasil ternak itu salah satunya mungkin harus jadi perhatian khusus mungkin kalau kita dikembalikan ke pemerintah atau mungkin ke pemerintahannya harus harus lebih perhatian ke masalah peternak ya ini salah satunya Nah saya tertarik dengan gesernya mungkin lebih dominan ke ternak kambing saya bertanya tentang tentang keluhan atau kendala di ternak ento dan perbandingan kambing apa menjadi 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 pilihan lebih ke ke kambing nih rupanya gitu apa yang menjadi pilihan kalau ente itu kadang-kadang itu tadi yang pertama tadi ya kita pada saat kita ternak ya mungkin kalau untuk kita ternak kecil gitu ya menurut kita udah banyak lah kalau untuk ya udah ya kadang terkenal masalah pemasaran tapi kita untuk pakan untuk biaya pakan tetap berjalan Om oh iya iya kita pemasarannya kurang-kurang tapi pakan tetap berjalan itu yang menjadi kelempongan kita akhirnya kita beralih ke kambing ini karena kalau kambing itu kan untuk biaya pakan itu nggak terlalu ini Om kita nggak dibebani biaya itu mungkin kita modal tenaga lah gitu ya kita cari rumput yang penting kita kita mau mau kerja keras mau jadi mau marit lah yang penting mau marit ya pasti gratis lagi tuh gratis karena kita bisa makan gitu karena kita bisa makan nggak bisa om kita ya harus luar biaya harus-harus-harus keluar modal gitu ya ini pertama tersebutnya kedua masalah kambing ini kita Oh keisiannya kita kalau misalnya kita ada kebutuhan gitu kita gampang walaupun mungkin kita jual di bawah harga pasaran kita ada kebutuhan bisa untuk menutupi beberapa kebutuhan kita gitu kalau untuk mp2 kan harganya akan mungkin lebih lebih rendah kita karena karena kecil gitu kalau kita ada misalnya kebutuhan yang agak besar kan harus kita menjualnya kan banyak lebih banyak ya sedangkan untuk pemasarannya itu kan ya itu tadi kita harus jual banyak itu ya adakah yang namping itu untuk iya betul sekali itu salah satu pukulan telak ya untuk 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 entah itu komunitas atau entah itu kepemerintahan ya bagaimana cara dia memperhatikan peternak entok ya kan itu salah satu yang jadi harus harus memperhatian khusus dan ada perbandingan pakan tadi ya antara antara entok dan dan kambing ya entok dan kambing tapi kalau seandainya pilih si om lebih 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 enakan renak kambing atau lebih enakan renak kentok seandainya pilihan gitu ada dua pilihan nih kalau misalnya jadi gunung ya kendalanya itu kan masalah di pemasaran tapi kalau memang misalnya ada dari pihak terkait atau dari komunitas yang bisa untuk membantu untuk penyambaran masalah pemasaran entok sebenarnya lebih enak entok lebih banyak om ya kalau entok itu kan kita mungkin di Kalimantasi sekian ekor ah kita ada beberapa indukan kan ini dalam jangka waktu tertentu yang cepat segalanya mantap tersebut kan memangnya agak lama om ya itu enam bulan kita kalau misalnya hamil baru lahir oh iya betul kita nggak tahu itu dua ekor tiga ekor baru lahiran akhirnya kalau secara berarti kesimpulannya kalau dibandingkan kalau menurut si om ini versi si om ya mungkin terserah kalau versi yang lain ya kita versi si om aja berarti sebetulnya kalau emang ada 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 yang yang toleransi di bagian pemasaran gitu kan nah lebih berenat entok iya berarti hasilannya kita celengan lagi tuh ya celengan jadi sewaktu-waktu kita ada kebiasaan ini untuk kita kan dekat perlu untuk menutupi kebiasaan sehari-hari sehari-harinya untuk kebiasaan kebiasaan yang mungkin agak besar itu kita harus ada persiapan untuk itu juga jadi kalau itu itu untuk keselama ini pem penjualan atau pembuangan entok itu ke kemana selama ini yang sudah-sudah terjadi tetap masih-masih dominan Tangerang ya mungkin lebih banyak penghubungan tentok karena gitu ya ya mungkin adanya juga lebih ya dibandingkan DKI lebih bagus jadi tidak sesuai dengan hasil maksudnya tidak dengan dan dengan kuota banyaknya banyaknya tidak sesuai untuk dikonsumsi maksudnya untuk penghobi di DKI gitu khususnya tapi tetap untuk penjualan itu masih masih tetap ke Tangerang ya masih masih berpalingan ke Tangerang salah satunya iya oke mom itu om kalau menggunakan pakan di kandang siam untuk kentok yang kemarin menggunakan pakan apa apakah alternatif atau pakan-pakan tertentu terbuka ya kalau untuk pakan tetap kita dapatkan otomatik Nah otomatiknya itu paling ya kita dari sisa-sisa pasar gitu atau bisa-sisa nasi biasanya ya Oh gitu atau mungkin kita pakai ampas om ampas apa tuh ampas kelapa ampas kelapa apa itu kita menekan biaya-biaya pakan aja om tetap akan utamanya kita pakai tidak 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 lepas dari dedek tidak akan biaya pakan aja Oh begitu ya ya berarti sependapat lah dengan saya karena kalau kalau menurut kalau pendapat saya juga ternak ento kalau tidak menggunakan pakan alternatif kita sangat payah ya itu ikan sependapat mungkin ya tempat saya Oke terima kasih atas penjelasannya dan terima kasih juga atas ilmunya ternak perpaduan antara ternak kambing dan entok mungkin itulah berikut petikan obrolan saya bersama King Marwan yang di sekitaran Jogok Oke untuk teman-teman eh jangan lupa bantu saya dengan cara like share subscribe dan komen untuk saya lebih giat lagi membuat konten-konten berikutnya terima kasih air kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih telah menonton